Polres Metro Bekasi Kota menyatakan ketujuh korban tewas di Kali Bekasi merupakan bagian dari kelompok pelaku tawuran yang panik setelah melihat tim kepolisian Polres Metro Bekasi Kota dan nekat menceburkan diri ke Kali. Kasat reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Audi Joyzi Oroh mengatakan pada Senin siang ketujuh jenazah yang ditemukan tewas di aliran Kali Bekasi merupakan kelompok pemuda yang diduga akan terlibat aksi tawuran. Kedatangan petugas kepolisian ke kawasan Bojong Menteng, Rawalumbu, Kota Bekasi pada Sabtu dini hari berdasarkan laporan masyarakat yang diduga puluhan remaja tersebut akan terlibat tawuran. Namun saat petugas datang ke lokasi, sebanyak 60 remaja yang tengah berpesta minuman keras, kocar kacir melarikan diri, hingga akhirnya dari sebagian puluhan remaja menyemburkan diri ke Kali Bekasi menghindari kejaran petugas. Dari keterangan saksi juga diperoleh keterangan bahwa di tempat tersebut mereka melakukan aktivitas minum-minuman beralkohol dan terindikasi juga ada satu senjata tajam di lokasi tersebut. Kemudian sekitar pukul 3.30 dini hari, tim perintis presisi datang ke tempat itu. Jadi setelah melihat adanya kedatangan tim presisi, masa remaja yang berkumpul di tempat tersebut kemudian melarikan diri, kocar kacir. Ada yang mengarah ke perumahan warga di Jalan Satu Pai Satu, dan ada juga beberapa yang mengarah ke arah Kali Bekasi.